Teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya sudah lama buat dosa, tapi saya tidak melihat ada hukuman Allah. Mungkin orang bilang begitu, karena bagi dia hukuman itu mungkin masuk rumah sakit, tabrakan kakinya patah, matanya buta misalnya, kepalanya pecah. Mungkin bagi dia itu baru hukuman. Keliru teman-teman sekalian. Semua hukuman fisik itu adalah sesuatu yang paling kecil dari hukuman Allah. Kenapa? Karena semua hukuman fisik yang datang, sakit, dipukul orang, kepalanya pecah, tangannya patah, itu bisa mendatangkan kesadaran. Oh, saya salah. Nanti bisa kembali kepada Allah, itu hukuman yang paling ringan. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri Rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, Wahai Imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan. Karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri Rahimahullah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermakset misanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silat rahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majlis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya, kata Hasan Basri itulah hukuman yang paling berat dari dosa. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksid itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa. Kita tidak terpikir untuk hadir majlis ilmu begini. Kita tidak terpikir untuk mendengarkan pengajian, untuk sedekah, baca. Kau tidak terpikir. Itu hukuman yang paling berat. Jadi kalau Allah Azawajal masih memberikan kesempatan teman-teman, tergerak hati antum kayak untuk datang ke sini. Saya pun begitu. Tergerak hati saya untuk melangkah kaki ke belok yang datang. Antum pun seperti itu. Untuk mendengarkan pengajian. Untuk menyampaikan pengajian. Dengar azan terdorong untuk sholat di masjid. Lihat orang miskin tersentuh untuk sedekah. Apa saja kebaikan-kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya. Berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita.